ini kondisi dalamnya seperti ini lor kerak dari kontorannya sangat banyak kali lor ya ini kelihatannya entah buat kemana aja ke sawah atau kemana nih lor keraknya lebih seperti tanah liat deh kayak ngapain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Brother seperti biasa jumpa lagi bersama aku di channel ku vlogger koncodewe Oke tema hari ini kita mau ganti panpelur untuk onda pario 125 nih panggungnya mau diganti baru lor kondisinya sudah sudah minta ganti lor ya ini segera dibuka sama Mas Bro Oke Mas seperti biasa lor jangan lupa di subscribe di-like di-comment di-share lor ya ditonton sampai habis supaya channel kami lebih maju dan berkembang bagi tulur-tulur di rumah yang mempunyai motor Honda pario 125 mau diganti panpel baru ini prosesnya lor ya ini kondisinya motornya belum pernah sama sekali lor ya diganti panpelnya baru perdana ini diganti panpel baru plus set lolernya siapa set oke saya rekod dari sini oke lor ya kita lihat panpelnya sudah retak-retak Mas ya sudah dihidupin Mas ya putarannya gimana lor ya kalau sudah minta ganti sudah ngayun-ngayun dia lor ya karena sudah minta ganti ya kalau ibarat rantai sudah tentu Oke Mas sudah ngayun-ngayun dia lor sudah waktunya minta ganti mengayun-ngayun lor kata Mas Bro untuk stansionernya juga Mas ya ya nggak mau stabil oke satu persatu perangkatnya sama Mas Bro dibuka lor ya dari mulai belakang ini dulu kanda krocknya kondisi kondisi rantai sehat Mas ya kondisi rantai sehat agak kotor agak kotor jarang bersihkan ini kondisi sampahnya juga masih sehat lho ya kotor kali lho ya sangat kotor bisa buat mulis tuh bisa buat lho ya lho ya lho ya lho ya ini karena jarangkali servis mas ya ya udah lamanya lho sangat kotor nanti dibersihkan oke ini proses pembukaan seating bagian depannya lho ini menali jadi takkan enggak 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 serabut apanya kainnya lor, kain-kain entah apa kain masuk ke dalam bario gps yang lama lor ya yang pertama kali 1-2 lena injeksin gimana kondisinya bibelnya seperti gimana, coba tunjukin kita lihat untuk rumah lolernya sama kondisi lolernya lor ini lor yang dicari-cari dari tadi kondisinya lumayan masih bagus masih masih bisa dipakai masih bisa tapi problem pemutanan pandelnya udah udah waktunya ya mas ya tapi udah habis separuh habis separuh habis separuh lor tidak ulat simetif lagi lor udah terkikis jadi nanti ini diganti yang baru mas ya biar nyut biar nyut tarikannya pulih kembali lor ini kondisi dalamnya seperti ini lor kerak dari kotorannya sangat banyak kali lor ya ini kelihatannya tah buat kemana aja ke sawah atau kemana nih ini keraknya seperti seperti tanah liat ya ini keraknya penuh kali lor ini lagi dilakukan kelepasan dari readingnya lor reading belakangnya untuk dicuci berapa gram itu tanahnya hehehe wuhh banyak sekali lor wuhh grisnya udah meleleh lor stamp padnya atau grisnya sudah meleleh nggak sih wow moncat moncat lor oke lor Setelah semua perangkatnya Dicuci dan dibersihkan Ini tahap terakhirnya Ini proses pemasangannya Ini kasih stempad Biar suara berisiknya Dan kausannya Tidak terjadi Handbelnya KZR 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 CBS ini kondisi semua perangkatnya dengan kondisi normal dari selidiknya kampasnya juga gandanya itu kondisinya normal oke pak seperti biasa loh jangan lupa di subscribe di like, di komen di share supaya channel kami lebih maju dan berkembang ini sedang dilakukan penguncian mas ini belum ngopi kelihatannya eh, 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 eh terus dikai ini barang trikere hai 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 negeri jantung yang belakang korea perantangnya hai 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 ini enggak mau apa Pak Ayo boleh Apa Masih langsung Masih langsung Tepat nanti Sini Ini kok Sini 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 Oke Oke Ganti tes hidup dulu Oke Oke lo Tes hasilnya Lur ya Oke lor semuanya setelah selesai lor ya dari perakitan pemasangan tadi sekian review kami hari ini lor semoga bermanfaat konten-konten kami jangan lupa di subscribe di like di comment di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh